Pengadilan Ukraina merilis perintah penangkapan untuk mantan Presiden Viktor Yanukovych yang kini tinggal sebagai eksil di Rusia. Kejaksaan Agung Ukraina mengumumkan perintah penahanan tersebut pada Senin 23 Mei 2022. Pengkhianatan tingkat tinggi yang dimaksud otoritas Ukraina adalah perjanjian Kharkiv yang ditanda tangani Yanukovych. Pada 21 April 2010, saat masih menjabat, pendahulu Volodymyr Zelensky itu menyetujui perpanjangan waktu penempatan Armada Laut Hitam Rusia di penairan Ukraina selama 25 tahun. Menurut investigasi Ukraina, Yanukovych terlibat kolusi dengan mantan Perdana Menteri Mikola Azarov. Mereka berdua didakwa merusak kedaulatan, integritas teritorial, serta pertahanan Ukraina. Alasannya perjanjian Kharkiv memungkinkan Rusia meningkatkan jumlah pasukan di Crimea sebelum menganeksasi semenanjung tersebut, kemudian menginvasi Ukraina pada 2022. Sebelumnya pengadilan Ukraina telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Azarov sehubungan perjanjian Kharkiv pada Oktober 2021 lalu. Akan tetapi otoritas Ukraina tidak bisa menangkap langsung Azarov dan Yanukovych melalui aparat hukumnya. Pasalnya kedua orang itu kini tinggal sebagai eksil di Rusia. Yanukovych dan Azarov sendiri memimpin pemerintahan pro-Rusia di Kiev sebelum digulingkan revolusi Euromaidan pada 2014 silam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati